Di video kali ini aku akan menunjukkan strategi dan langkah-langkah apa aja yang aku lakukan untuk menggarap mode airdrop guys. Oke mode airdrop adalah EVM, Ethereum V3Wal Machine. Kenapa kita menggarap airdrop ini adalah karena memang dia sedang mengadakan airdrop campaign. Mode itu memakai sistem point system dan dia juga tokenless. Nah kemudian costnya ini akan kita pakai buat gas fee dan liquidity karena kita akan staking. Nah untuk frekuensi sebenarnya ini bisa jadi garapan pasif ya. Karena setelah kita melakukan semua yang kita lakukan di video ini, itu bisa kita tinggal sampai nanti pengumuman atau snapshot. Tapi aku akan ngebuat ini jadi weekly karena beberapa sekitar 3 atau 4 hari sekali aku akan melakukan simple-simple transaksi kayak swap. Biar walletnya itu makin aktif gitu guys ya. And then mode network adalah jaringannya layer to Ethereum. Aku udah nge-list tahap-tahap apa aja yang akan kita lakukan. Yang pertama kita akan menambahkan jaringan mode. Kedua kita akan memakai invite code. Ketiga kita akan connect Twitter dan wallet. Keempat kita akan memakai native bridge at least sekali. Lalu kita akan ngebahas bagaimana caranya mendapatkan point. Memasukkan dana atau fund ke mode wallet kita. Kita akan mendapatkan mode name service. Lalu yang terakhir adalah restake ETH dan supply easy ETH. Langkah pertama menambahkan jaringan mode. Kalau kalian belum punya networknya ke chainlist aja chainlist.org. Lalu ketik mode. Connect wallet. Nah secara otomatis dia akan menambahkan jaringan mode ke wallet kita guys. Aku udah ada jadi untuk yang ini aku cancel aja. Langkah kedua pakai invite code. Jadi kalau mode airdrop kali ini itu harus pakai invite code. Kalian bisa klik aja link yang ada di bawah nanti akan langsung diarahkan ke tampilan ini. Otomatis ya invite code nya udah terisi. Lalu disini kita perlu connect twitter dan juga connect wallet. Yang udah kita tambahkan jaringan mode tadi guys. Lalu kita akan diarahkan ke dashboard kita guys. Dashboard airdrop kita. Nah kalau sebelumnya kalian udah penabar transaksi di mode. Akan ada point sedikit kayak aku ini. Aku belum garap tapi udah ada point. Dan cuman point 300 aja ini udah peringkat 100 ribuan guys. Jadi sebenernya mode network ini mode airdrop ini ya under farming ya. Karena memang banyak negara yang gak bisa menggarap airdrop ini guys. Itu negara-negara mereka itu ya mungkin pemerintahnya belum mengizinkan lah ya. Jadi kompetitor kita itu minim untuk airdrop yang ini. Masuk ke tahap selanjutnya adalah bridge. Menggunakan native bridge ini guys. Nah jadi kalau native bridge kan memang dari ETH ke jaringannya mode. Nah disini ya guys ya ini at least 1 kali kita harus nge-bridging dari sini. Setelah dari sini sekali untuk selebihnya itu kita bisa pakai bridging yang lain. Yang gas pinya lebih murah. Kalau ini kan ETH ya. Memang-memang-memang ini mahal untuk gas fee bridging dari ETH kemari. Itu 42 dolar. Dengan gue yang sekarang di 33. Jadi aku sarankan untuk melakukan ini tunggu aja gue itu murah. Ya kalau gue bisa di bawah 20 atau 16 kemarin itu fee-nya cuman sekitar 5-6 dolar guys. Ya kalau gue di 20 mungkin di 10 dolar. Tapi kalau di gue 30 ini kenanya 42 dolar. Tapi kalau kalian willing to lose sekian duit ya gak masalah langsung dilakukan. Tapi kalau mau hemat tunggu aja gue-nya agak rendahan dikit guys. Tahap selanjutnya adalah bagaimana caranya mendapatkan poin. Oke disini udah jelas. Mode sudah menerangkan. Cara mendapatkan poin itu kita adalah dengan restaking dan melakukan aktivitas di ekosistemnya mode. Bahkan disini udah dibilang guys ya. Kalau ada 550 juta token mode. Atau 5,5% dari total supply. Yang akan dialokasikan untuk airdrop season 1. Ya simpelnya cuman 2 cara untuk mendapatkan poin. Yang pertama staking. Dan yang kedua adalah berinteraksi dengan platform-platformnya yang ada di ekosistemnya mode. Kita lanjut ke tahap berikutnya adalah ngisi dana ke mode wallet kita guys. Untuk ngisi dana. Tadi kan bridging sebenarnya bisa. Tapi kan mahal ya. Sekali doang aja disitu. Selebihnya kita pakai yang lain. Kalau aku sih disini itu pakainya adalah Orbiter Finance. Atau bisa pakai juga Auto Finance. Alasan kenapa aku pakai Orbiter Finance adalah karena. Orbiter ini adalah salah satu garapan aku juga guys. Jadi Orbiter ini adalah platform bridging. Dia juga tokenless. Untuk sekarang dia itu memiliki. Kita konek wallet dulu. Nah dia punya point system juga. Dia punya point system. Dia tokenless. Aku juga udah ngebangun volume di platform bridging ini. Udah 12.000 volume. Dan ini juga udah ngelist. Source dan destination apa aja yang mau aku tuju. Dan kali ini mode yang mau aku tuju sebagai destination. Nah dengan bridging menggunakan ini. Aku udah ngehit 2 airdrop. Yang pertama adalah mode airdrop. Dan yang kedua adalah Orbiter. Oke di Orbiter aku akan ubah ke jaringan scroll. Karena aku ada saldo disitu. Sebelum kita lanjut. Kalau kalian ada pertanyaan tentang tata cara menggarap airdrop. Atau pengen diskusi. Gabung aja ke grup discord aku guys. Link ada di deskripsi. Nah disini kita bisa ngobrol tentang airdrop. Kita bisa berbagi info. Dan kalau kalian memang ada yang mau ditanyakan Arjen. Bisa tag aja aku. Nanti aku akan jawab guys. Tapi kalau kalian gak pakai discord. Bisa gabung ke grup telegram aku. Ya memang sih aku belum aktif kali disini guys ya. Tapi kalau memang ada pertanyaan. Di tag aja. Add XPID. Ya kalau online pasti aku jawab guys. Aku akan pakai jaringannya scroll. Karena ya aku ada dana disitu. Tapi kalau kalian gak pakai scroll. Ya bebas lah. Bisa dari exchange ke jaringan base. Atau ke arbitrum. Lalu dari base ke arbitrum. Di bridge ke mode. Nah gitu juga bisa. Tapi kalau aku sih untuk case ini. Pakainya scroll. Karena berhubung duitnya ada di scroll. Scroll ke mode. Oke. Kita bridging. Nah sekalian aku mau bangun volume juga ya. Biar volumenya agak cantik ya guys ya. Lalu klik send. Nah ada sedikit withholding fee di 0,008. Dan aku rasa ini cukup murah. Lalu kita klik confirm. Jadi costnya di withholding fee dan gas fee. Memang belakangan gas fee-gas fee di layer 2 itu udah agak murah guys ya. Karena memang ada teknologi baru itu aku belum nge-review sih. Tapi itu ngebuat VV di layer 2 itu jadi agak murah guys. Transaksi selesai. Kita cek saldo di mode. Atau mode D. Oke mantap. Saldo udah masuk. Dan sekarang kita masuk ke dashboard kita guys. Oke. Klik airdrop dulu. Nah di tahap selanjutnya ini aku mau dapetin mode name service dulu guys. Kita ke bawah. Nah ini kan kalau kita berinteraksi dengan platform-platform disini. Kita akan dapatkan poin juga. Tapi kalau aku sih memang mode name service ini enggaknya harus lah ya guys ya. Nah ini kan identitas kita di jaringannya mode. Nah disini ya aku sih udah ada ya guys ya. Ini aku adalah xplayid.mode. Nah tapi untuk ngebuat name service ini ya membutuhkan sekitar 5 dolar juga guys. Misalnya nama kita kalajengking. Oke. Nah ini ada available kita klik. Nah ini kena sekitar 5 dolaran guys ya. Kita klik register. Kita udah berinteraksi dan punya mode name service. Tapi karena aku udah ada jadi aku enggak melakukan lagi guys. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya adalah. Nah ini ya sedikit penjelasan. Sebenarnya kita dengan menghold asset ini aja. Nah kita itu udah mendapatkan poin per hari. Itu kalau misalnya ETH aja itu 1 poin per hari per dolarnya. Nah tapi kalau yang lain seperti EZ ETH, WET, ETH, ETH itu bisa dapat 1,2 poin per 1 dolarnya. Jadi disini aku akan targetin EZ ETH guys. Tadi aku udah mode kemudian orbiter. Sekarang kita ke garapan yang ketiga adalah. Apa ini namanya? Direnzo. Nah tokennya EZ ETH. Oke kita ke Renzo. Connect wallet pakai jaringannya mode. Kemudian ETH kita akan kita restake. Dia akan otomatis berubah ke EZ ETH guys. Oke berapa yang mau kita masukin ya? 0,3 kah? Nanggung 1000 dolar aja lah ya. Nah kalau untuk jumlahnya ya bebas ya guys ya. Mau 100 dolar oke, mau 200 dolar oke. Tapi aku ini sekitar 1000 dolar aja deh akal ya. Oke 1000 dolar. Oke nah sekitar 1000 dolar. Karena ini nanti kalau perlu-perlu dana juga ditarif juga bisa guys ya. Oke kita klik confirm. Transaction cost 0,002. Oke klik confirm. Klik confirm lagi. Wah gagal guys. Coba kita ulang. Ini kita ulang tapi aku baru perhatikan ya. Ini 1058 dapatnya 1038. Kita coba sleepage-nya kita turunkan ke 1% aja. Save. Ya nggak terlalu beda jauh kali ya. Tapi it's oke namanya garapan ya guys ya. Jadi kita harus merelakan sekian-sekian dolar yang kita pakai ya guys ya. Untuk menggarap EROP ini. Klik confirm. Confirm lagi. Transaksi berhasil kita klik view all etherscan. Karena ini kan wallet aku belum pernah ada token EZETH-nya. Nah makanya kita tambahin dulu guys. Dari sini udah bisa kita ke bawah sini. Klik aja ini EZETH. Connect wallet. Lalu add token to metamask. Oke udah nongol deh ya guys ya. 0,3 EZETH guys. Sebenernya di tahap ini aja kita udah valid ya. Kita udah valid untuk 1,2 point boost. Dan tapi kan kita mau masuk ke langkah selanjutnya. Untuk multi airdrop lagi. Jadi aku udah mode network, airdrop, udah orbiter. Udah masuk ke Renzo. Dan sekarang kita yang keempat adalah IONIC. Nah tapi di Renzo. Sebenernya di sini udah multi airdrop juga guys ya. Karena di Renzo kalau kita nge-restake ini. Kita dapatnya itu Renzo point. Satu EZ point per hour per EZETH. Dan juga eigen layer point guys. Nah tapi eigen layer point aku belum garap itu. Dan kayaknya juga dapatnya kecil. Jadi ini gak terlalu diharap guys ya. Tetap target utama kita adalah mode network. Kita balik ke mode airdrop. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada IONIC. Kita klik IONIC. Kita klik Launch App. Oke. Dan sekarang kita supply EZETH kita tadi guys. Nah bisa dilihat di sini. Ini ada poin tambahan. Seperti 2x poin Renzo. 2x poin mode. Dan poin IONIC. Karena IONIC ini ada poin sistemnya juga guys ya. Nah ini your point ada 19. Aku belum ngapain-ngapain. Tapi udah ada poin ya guys ya. Global rank 50 dari 60. Jadi baru 60 orang nih guys. 60 ribu orang yang menggarap IONIC. Jadi ini worth it banget untuk digarap. 19 poin modal. Dan sekarang kita masukkan EZETH kita guys. Jumlahnya maxkan aja. 0,311 sekian. Lalu klik supply. Nah ini dibatasin aja ya. 0,32. Tapi kalau kalian mau refocus nanti disitu juga bisa ya. Biar transaksi ini hilang. Oke kita klik Next. Klik Approve. Klik Confirm. Continue. Oke. Sudah masuk guys. Jadi dengan cara ini kita itu menggarap airdrop di jaringannya mode network. Kemudian kita menggarap Orbiter. Kita menggarap Renzo. Dapat sedikit Eigen Layer. Dan yang terakhir IONIC guys. 5 in 1 airdrop garapan. Men... Semu...